Terima kasih Bang Diasma, waktu dan tempatnya untuk kita closing statement dulu untuk Pak Kayono, karena Pak Kayono ada acara setelah ini. Mohon izin Pak Kayono untuk statement, nanti untuk narasumpel yang lain mungkin bisa closing statement setelah acara tanya jawab. Pak Kayono bisa muntah waktu dan tempatnya untuk closing statement. Ya Pak Kayono, untuk closing statement kan Pak Kayono ada acara setelah ini. Baik, terima kasih. Jadi, saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa. Jadi, jangan sampai penolakan terhadap RUHIP, lalu kemudian bersaat bersamaan dengan itu, Pancasila tidak dikenalkan. Jadi, saya melihat ada beberapa kelompok, kalau kita petakan, yang menolak RUHIP memang cukup banyak. Tanya, dari berbagai kelompok, ada siklom umat Islam banyak sekali, ada ANU, Muhammadiyah, ada MUI, kemudian ada aromas-aromas Islam yang lain yang menolak RUHIP itu. Tapi, kalau kita perhatikan, argumen yang dibangun, alasan yang dibangun, atas penolakan terhadap RUHIP itu, masing-masing umat Islam juga berbeda-beda. Pun juga berbeda kepentingannya juga sebenarnya. Nah, terutama di beda kepentingannya. Jadi, di kalangan mas Islam, ada yang memang mengkritisi RUHIP, tetapi mereka sangat mencintai, sangat menerima Pancasila. Tetapi, jangan lupa, yang perlu diwaspadai tadi itu, ada memang kelompok yang sejatinya memang menolak Pancasila. Dia menumpang di tengah-tengah penolakan RUHIP. Ini yang harus diwaspadai. Nah, oleh karena itu, segera mata dan telinga. Ada muat. Muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.